Selamat pagi, kembali lagi dengan saya Pitos di channelnya Jelen Family Kali ini saya akan bikin 2 POC Pertama menggunakan telur dan satunya menggunakan daun kelaur Nah, untuk video pertama kali yang mau saya bikin adalah POC pupuk yang menggunakan telur Dan menggunakan yakult Dan kalau untuk yang daun ini, daun kelaur ini nanti kita pakai menggunakan EMC 4 Nah, ini yang saya siapkan adalah pertama yakult Yakult Terus ada ini jus tebu Jus tebu ini bisa kalian dapetin di pedagang jus tebu Kalau di Jogja agak susah sekarang Tapi sekarang, apa namanya Kalau saya ini dapetin jus tebu ini ada di mana Di kampusnya isi Di sana banyak orang Berjualan Dan kebetulan saya punya ini Kebetulan di sana Saya nemu pedagangnya ini dan lumayan banget Bisa dapetin Dapetin ini Kalau dari beberapa channel youtube Daripada mau lanse Infonya sih jauh lebih bagus Dan kebetulan ini Jadi ini saya butuhkan ini untuk satu botol Ini juga satu Untuk satu botol Nah, ini kalau semua beli kalian cuma Rp4.000 Terus kemudian Telur ini micin Ada micin Dan blender Nanti untuk blender ini Nah, pertama yang mau saya lakukan adalah Kita menggunakan telur Nah, ini telurnya mau tak Kecahin dikit Mau tak masukin di sini Kemudian Enggak terjadi apa-apa Baik, taruh aja ya Biar aman ya guys Baik, taruh biar aman Ini taruhnya Terus kita langsung aja Ini telurnya tak kecahin Kecahin dikit ya Mudah-mudahan ujungnya bisa Karena kalau Kalau bisa Enggak Oke Ini nanti telurnya dua ya guys Satu-sat 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 Sip Bukan apa-apa Tangkangnya itu Bukan apa-apa Karena yang pertama Saya juga Tangkang itu Bisa Sukses Sukses banget Oke Terus yang telur kedua Jadi ini Satu resep buat Dua-dua telur Seperti yang sudah Ada di beberapa Website Ini akan ter Terus Dua buah Tidak apa-apa Tidak apa keluar Tidak apa keluar Tidak apa keluar Sip Sudah telur Telur yang sudah masuk Terus Kasih Oh ya ini air kelapa lupa aku Terus kalau udah kita masukin ini air jus tebunya Ini kalau kalian mau nyimpen di kulkas aja Biar aman Terus kita tambahin lagi ini apa ya full-nya tiga Sebenarnya sebelum dipakai diotok-rebu ya biaran udah langsung kalau nggak kuasa lah enggak minum Diatui kecil di belakang kameramennya Oke ditampur ya guys tuh lagu yang kedua guys nanti kita kocok yang kuat aja untuk di di anunya ini tinggal satu lagi tinggal satu sisanya ada dua sisa dua yang ini yang buat nanti yang sisa dua untuk buka nanti agas oke ini nanti kita kocok sampai sampai merata sampai merata nah kita kocok Oh iya coba satu lagi yang belum saya kasih apa micin Oh anak micin aku suka aku suka micin karena karena rasanya enak banget rasanya enak banget ini ditakar dua ya guys dua sendok ini aku bikin setengah setengah biar apa namanya mudah mudah masukinnya bonus ini tuh udah mau cek kocok-kocok dulu guys kocok-kocok abang dia dan dikocok-kocok dulu bagus pokoknya usahakan bener-bener eh apa micinnya juga sudah larut kayaknya udah berbusa iya berbusa nggak apa-apa ini dikocok-kocok sampai bener-bener bagus nah aku ada yang sudah jadi aku ada yang sudah jadi Kak Jaden sudah ambilin Kak itu yang sana itu yang sana itu nah itu yang fit ya pelan-pelan pelan-pelan ini pelan-pelan nah ini ini yang sudah jadi kalau ini telur pakai telur tapi gulanya ini pakai nggak pakai air kelapa tapi tebu itu apa ini itu apa ini tiap hari harus dibuka dan dikocok lagi biar biar apa namanya biar seperti anjuran biar nggak tahu saya udah ditaruh lagi ya oke ini kita kocok-kocok terus sampai rata ini pemula sayap sangat-sangat pemula oh iya ini kalau ini pakai apa namanya berhasil tadi udah kak ini udah tak buka ini tadi coba oh udah nggak ada gasnya nanti nunggu dikocok-kocok nah udah sip nah ini udah berbusa banget ya udah berbusa banget tinggal kita kasih tinggal kita kasih air kelapa air kelapa itu nanti belum itu itu harus itu aja itu belum 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 harus dibuka itu kan baru tadi dibikin ini ini karena ini air kelapanya karena air kelapanya kotor jadi harus disaring guys oke oke kak habib bila minta tolong gak apa pegangin corongnya corong itu apa ini corong oke 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 nanti ini dikasih sampai 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 sisain dikit lah sisain dikit untuk sampai bener-bener dia tidak tidak jangan sampai ke atas banget biar ada ada berotovitaminnya bukan berotovitaminnya nanti kalau semua mau ngegas kan repot ya akan suka ngegas 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 itu artinya ngegas ngegas artinya apa kak ngegas artinya apa kak ngegas oke ini sudah nah oke dikocok-kocok lagi ya ini dikocok-kocok lagi guys dikocok-kocok lagi ini masih ada sisa dikit ini kan karena busa ya ada resika sekitar sampai sini lah ada putih-putih naik iya apa tepi udah mantap ini udah mantap banget pokoknya guys pas pas udah dibuka pas besok-besoknya nanti keluarga kayak tadi tuh enak 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 kayak tape air tape yang bukan yang itu yang tadi yang gede ya dibuka itu nya pak sini sih nabi bukain nanti tumpah Oh Baunya kayak tapi kan Nah ini kita bikinnya pake yang scoop Oke guys mungkin Itu aja ini video yang khusus buat Bikin pake pokari Nanti kita pake daun kelor nya Kita akan blender ya Dain kelor nya nanti kita akan Eh kok pake pokari sorry pake apa? Yakult terus ini nanti kita pakai M4 khusus untuk daun kelornya oke guys daun kelor tetap kita pakai air tebu atau apa namanya jus tebu kayak gitu ini udah siap nanti kita taruh di di krokas? enggak ditaruh di bawah oke mungkin itu aja saya akan mempersiapkan buat kelornya Assalamualaikum Wr Wb